Intro Dilansir dari suara.com Tak terima habib risik disebut dajjal FPI laporkan pengacara ke polisi Direktorat resese kriminal khusus Paul Dario Tengah mendalami upaya penghinaan terhadap imam besar FPI Habib risik yang dilakukan oleh seorang warga Pandau, Kepupaten Kampar Tapi Tumas Paul Dario, Kombes Polisi Sunarto di Pekanbaru Senin menjelaskan bahwa pria berinisial JD tersebut Hingga kini masih diperiksa oleh penyidik Paul Dario Sampai sekarang masih diperiksa penyidik, kata Sunarto Seperti dilansir riaonline.co.id Menurut dia, JD diserahkan ke Ditres Krimsus Paul Dario Setelah sebelumnya diamankan puluhan masyarakat dan anggota FPI Pada Senin mini hari sekitar pukul 5 WIB Tadi subuh diserahkan ke kita Saya juga masih menunggu hasil pemeriksaan penyidik Nanti digabari lagi, ujar Sunarto Terpisah, Ketua DPW FPI Riau, Al-Husni Tamrin mengatakan JD yang diketahui sebagai oknum pengacara di provinsi Riau tersebut Diamankan di kediamannya di wilayah Pandau pada Senin dini hari pukul 2 WIB JD, kata dia, diamankan setelah berulang kali mengunggah tulisan provokatif terhadap HB Prisik Unggahan terakhir yang memantik amarah FPI adalah Ketika JD menyandingkan HB Prisik dengan disebutan Dajjal Perilaku dan pernyataan yang dia buat sudah sangat menghina ulama HB dan umat Islam Menurut Al-Husni, unggahan provokatif yang dilakukan JD melalui message Facebook bukan pertama kalinya JD disebut berulang kali melakukan tindakan yang sama sehingga perlu diproses hukum Ini harus dilakukan proses hukum dan kepada umat Islam diminta tidak membiarkan hal ini Karena akan muncul para penghina ulama dan agama lain yang mudia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!